Halo, soal sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di kegiatan kuliah Kamis hari ini. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu nama saya Kisida Marah atau biasanya dipanggil Sarah kuliah Kamis hari ini. Nah, kuliah Kamis ini sebenarnya adalah kegiatan perdana di Akademi yang dijadikan salah satu program di sana, yaitu program Mentor Engineering Leadership. Kegiatan ini punya tujuan untuk menjadi sebuah media diskusi seputar manajemen di Unicorn Startup Technology. Untuk kegiatan hari ini, akan ada materi yang dibawakan, yaitu minimum viable engineering manager, atau jika di bahasa Indonesia kan adalah standar minimum dari seorang engineering manager. Pak Puja atau nama lengkapnya Pak Puja Pramudia, kemudian hari ini juga Anda gestar atau tamu yang masih rahasia, jadi tetap ikutin acaranya sampai akhir, biar tahu siapa sih tamu rahasianya nanti. Kemudian setelah itu, Anda sesi untuk tanya-jawab. Nah, untuk materi hari ini akan dibawakan oleh Pak Puja. Pak Puja sendiri sebenarnya sudah pernah mendirikan software host sejak tahun 2011, dan saat ini sedang aktif di yayasan Akademi yang bergerak di bidang pendidikan lokasi rekayasa perangkat lunak. Mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita mulai aja kegiatan kuliah Kamis ini, karena waktunya juga hanya satu jam, biar lebih maksimal juga. Saya persilahkan untuk Pak Puja untuk memulai presentasi materinya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di sore hari. Kalau di Bandung, kita dari Bandung ya, Raya. Lumayan romantis. Terima kasih, sudah ada 70 orang yang hadir per jam ini. Ini mohon maaf, video saya nggak bisa nyala ya. Untungnya screen share-nya bisa nyala. Nah, berarti alhamdulillah nih teman-teman terselamatkan dari melihat muka saya. Jadi cukup kita ngeliat slides-nya aja. Terima kasih juga buat Rara tadi yang udah opening ya. Masih kita sembunyikan, yes, speaker-nya. Supaya teman-teman stay tune aja sampai akhir sebenarnya. Oke, terus kita juga mau coba mulai menggelorakan kajian teknologi tepat waktu. Tadi agak telat juga sebenarnya mungkin next time kita bisa lebih tepat waktu lagi. Kita langsung mulai aja ya, teman-teman. Tengki tadi Rara udah memperkenalkan pembicara. Saya Puja Pramodiyah dari tahun 2010. Saya sudah di bidang pengembangan perangkat lunak atau software. Mungkin 8 tahun itu jadi kepalugada kali ya. Software engineer iya. Ketemu klien iya. Yang dimarahin klien juga iya. Kemudian rekrutmen juga iya. Karena sempat co-founder kan. Jadi kalau kita mendirikan perusahaan itu end-to-end lah ya. Dari istilahnya ya, dari ngangkat galon, terima orang, bacain email, dimarahin itu semuanya. Lalu setelah itu saya ingin belajar lebih banyak tentang dunia software. ingin mencari tahu lah ya, setelah 8 tahun bergerak di software house gitu. Kalau di tempat lain gimana ya gitu ya. Waktu itu kan lagi booming-boomingnya nih, tech unicorn ya. Tech unicorn tuh apa sih isinya gitu. Bener nggak sih? Hewan mythical, hewan yang tidak ada kan. Kalau kucing, sapi, pernah lihat kan. Kalau unicorn kan pernah nggak pernah lihat. Ini apa ini sebenarnya unicorn? Jadi saya penasaran. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Eh, kebetulan bisa masuk ke perusahaan DK Corp, retailing. Kemudian setahun kemudian berlabuh di salah satu tech unicorn yang kayaknya baru satu-satunya nih yang udah IPO nih di Indonesia. Nah, yang menarik sih di tempat yang sekarang jadi engineering manager yang lebih spesifik ya. Kalau di tempat yang dulu kan kita, kalau nggak ada ya, manager juga iya, tapi ya juga pelaksana gitu ya. Juga Siti OIA gitu. Jadi cukup pusing lah ya membaginya lah. Ketika jadi engineering manager di perusahaan startup ini, nah itu cukup spesifik tugasnya. Kita memimpin tim. Nah, kenapa saya angkat topik minimum viable engineering manager? Karena banyak teman-teman, nah ini mungkin serta sedikit, yang ternyata startupnya lagi pada bertumbuh nih. Kalau startup lagi bertumbuh itu kan biasanya membutuhkan programmer lebih banyak ya. Nah, ketika butuh programmer lebih banyak, nah ini ada dua pendapat ya. Ada yang bilang, oh nggak usah ada manager, semuanya bisa kerja lancar semua tanpa ada yang perlu mengkomandoi. Itu tipe pertama. Nah, tipe kedua ada perusahaan yang bilang, oh manager perlu. Manager perlu karena kita ingin memastikan teman-teman mengerjakan apa yang menjadi prioritas perusahaan, apa yang menjadi kebutuhan dan bisa sejalan dengan apa yang produk, tim produk inginkan atau tim bisnis inginkan. Akan tetapi yang namanya engineering manager ini merupakan profesi yang menurut saya cukup baru ya, seperti itu. Karena startup Unicorn sendiri baru mulai bumi kan 2017 ke atas. sehingga kebutuhan untuk manager yang membidangi engineering itu mungkin baru muncul 2-3 tahun terakhir. Sehingga ketika saya masuk, walaupun saya baca kontrak nih ya, engineering manager, responsibility-nya A sampai G gitu. Tapi pada saat sudah selesai pelatihan, itu lumayan bingung juga ya. Di lapangan ini saya mesti ngapain sih sebenarnya. Karena engineering manager ini setelah saya coba pelajari dan baca-baca, beda-beda tiap perusahaan. Ada yang pengen engineering manager tetap coding. Jadi harus tetap coding, code review, siapin technical decision, dan sebagainya. Ada engineering manager yang, oh nggak usah manage tim aja, karena kamu timnya udah besar. Ada yang CEO-nya juga jadi engineering manager sebenarnya. Jadi cukup bervariasi tergantung dari level di mana perusahaan itu sudah berada. Nah, akhirnya saya coba baca-baca, akhirnya ketemu model yang saat ini saya anut. Kalau kita bicara mazab, nah ini kira-kira saya belajar dari mazab-mahzab ini nih. Ini thanks banget buat Mas Renra Toro ya, yang sudah memberikan guidance ya. Waktu itu saya lagi bingung, gimana ya cara jadi engineering manager ya. Oh, baca buku ini ya. Jadi ini saya sudah summarize di awal. Jadi kalau teman-teman pengen jadi engineering manager, itu mulai dari buku yang paling kiri dulu. Mulai dari buku paling kiri sampai ke kanan. Jadi nanti harapannya teman-teman yang paling kiri tahu dulu sebenarnya tipe-tipe manager di perusahaan startup itu ada apa aja. Mulai dari tag lead, engineering manager, head of engineering, VP engineering, CTO, gitu ya. Dia lumayan konseptual. Lalu di buku yang kedua dia bicara, apa ya, prosedural gitu ya. Day-to-day-nya engineering manager itu ngapain sih? Meeting. Kemudian, selain meeting, kita bicara one-on-one, dengerin engineernya curhat gitu. Terus karena juga meeting sama manajemen di atasnya kita. Mungkin level VP, level head gitu ya. Jadi lumayan, lumayan palugada terjata gitu ya. Gua urusin engineernya iya, gua urusin produknya iya. Jadi pikiran saya ketika masuk itu, IM ini engineering manager ya khusus ngomongin engineering ya. Tapi ternyata pas sudah masuk, waduh, lumayan cemacem juga gitu ya. Luar maaf, istilah-istilahnya istilah-istilah. Enak mahasiswa Bandung yang masih kebawam sekarang. Ini referensinya. Jadi coba saya sarikan di materi hari ini, semoga teman-teman bisa mengikuti. Mbak Rara, bagi ada yang mau ngobrol atau bertanya, itu di kolom chat. Oh iya Mas, Mas Leonardo, mohon maaf lagi di ruang kerja. Kita rame-rame di sini. Saya belum siapin ruang studio khusus nih buat podcast nih. Setelah ini saya siapin deh khusus gitu ya. Semoga masih cukup jelas suaranya ya. Seperti itu. Jadi saya masih nemen di kantor nih. Lanjut dulu ya. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, saya mungkin tunggu dulu sekitar 20 menit sampai materinya selesai. Nanti bisa tanya di chat, atau pas lagi saya sambil jalan presentasi. Rara bisa lihat kolom chatnya, Mbak Rara. Nanti kalau ada yang nanya, di stop aja sayangnya langsung. Kita jawab-jawab pertanyaan gitu ya. Semoga cukup ya, 20 menit ya. Saya pengen ada diskusi juga. Namanya juga kuliah Kamis ya. Jangan lama-lama dosen yang mau. Oke, let's... Start. Tugas seorang manajer. Jadi di bukunya yang kedua tadi, akhirnya muncul istilah. Apa sih yang diharapkan dari seorang manajer gitu? Ternyata manajer output gitu ya. Apa yang diharapkan dari seorang manajer itu? Manajer itu yang diukur apa sih? Kalau programmer kan jelas ya. Kode yang dia tulis atau yang dia commit ke repository. Sudah pasti. Jadi kalau ngeliat programmer hari ini ngapain? Tinggal lihat aja GitHub-nya atau GitLab-nya. Kalau sales, apa nih cara ngeliatnya? Oh, dia proposalnya udah jalan berapa? Udah jadi berapa proposal? Udah jadi penjualannya berapa? Tapi kalau manajer ini ngapain sih? Saya sempat udah jalan dua bulan jadi manajer one-on-one sama salah satu engineer. Dia sempat nanya, Mas, Mas itu ngapain sih sebenarnya? Saya lihat datang ke kantor, buka email, terus ikut meeting, makan siang bareng, meeting lagi. Habis itu duduk di pojokan, ngetik-ngetik sesuatu, jam 5, jam 6 pulang. Saya nggak ngerti Mas ngapain sebenarnya. Nah, atas pertanyaan itulah saya mencari jawaban juga. Saya ngapain sih sebenarnya juga. Ternyata, apa yang diukur dari seorang manajer adalah output dari organisasinya. Ini cukup penting untuk digarisbawahi. Output atau luaran dari organisasinya. Bukan dari dirinya sendiri. Sehingga menjadi berbeda. Ketika teman-teman sebagai programmer itu cukup bisa tenang, oh, gue udah kerja hari ini. Karena dia melihat, oh, gue udah jadi. Oh, gue udah komit. Oh, gue udah selesai bug-nya. Itu seorang software engineer atau programmer akan merasa tenang kalau dia sudah selesai, kita komit gitu ya, di GitHub. Tapi kalau manajer, ini cukup sering nih. Selesai hari itu, saya masih bingung, saya udah selesai. Ngesin apa gitu. Menikut meeting, tapi kok nggak ada hasilnya. Ternyata memang tidak dari hasil meeting itu yang dicari. Tapi, secara keseluruhan organisasinya, sebagai contoh, saya di perusahaan saat ini memegang satu squad yang terdiri dari 10 orang. apa-apa yang menjadi pekerjaan dari 10 orang ini, itulah yang menjadi output dari seorang manajer. Jadi, kalau ada 10 orang melakukan coding, membuat ada 5 fitur, ya, 5 fitur itu ya, secara tidak langsung hasil pekerjaan saya. Hasil pekerjaan saya juga, mau nggak mau, suka nggak suka, engineer-nya sebel atau nggak, laku kerjaan saya diklaim ya. Ya, begitu ternyata. Jadi, managers output itu adalah output of their organizations. Satu hal paling besar, output of their organizations ditambah output dari neighboring organizations. Artinya, selain output dari organisasi, memegang satu squad, ada 10 orang, organisasi-organisasi lain yang bersinggungan dengan kami, dan berhasil melakukan output juga, itu juga dihitung sebagai peran si manager. Seperti itu. Itulah ya, kira-kira. Jadi, sekarang teman-teman di sini udah nggak perlu mulai, gue kerja nggak ya hari ini? Kerja, bro. Kerja. Lo meeting, lo baca email, lo planning, nulis di Conflux, di Google Docs, kira-kira strateginya apa aja untuk besok, dan lain-lain. Ternyata itu kerja. Nah, jadi, ini yang mindset-nya harus diubah sebagai tadinya programmer. Kan saya sempat juga ya, jadi coding ya. Maksudnya, cupu-cupu gini pernah lah, coding gitu ya. Hampir 8 tahun itu masih coding. Masih cukup, bisa ngukur gitu. Oh, gue udah kerja nih, karena gue udah sekian line of code. Tapi pas manager, bingung juga. Jadi sekarang, saya sudah tidak khawatir lagi, ketika saya menutup laptop, pulang, saya bisa merasa cukup tenang, begitu. Merasa cukup tenang, sehingga, gue merasa, saya sudah merasa bekerja nih, di akhir hari. Kemudian, organisasi yang bersinggungan itu ada apa aja? Kalau teman-teman berada di organisasi startup yang mengadopsi cross-functional team, seperti Spotify, cross-functional ini artinya, di dalamnya dibuat tim kecil yang terdiri di fungsi berbeda. Ada fungsi produk, ada fungsi desain, ada fungsi data, ada fungsi engineering, dan mungkin ada fungsi-fungsi yang lain. Itu adalah organisasi yang teman-teman bersinggungan, dan sebenarnya apa-apa yang teman-teman lakukan itu menjadi output dari teman-teman juga. Kurang lebih seperti itu. Dalam kasus contohnya Spotify, sebuah squad, jadi tim-tim kecil ini dibentuk menjadi sebuah squad. Ini saya mungkin agak kontroversial. Saya enggak bilang, oh berarti cuma bisa di product-based company ya, Mas Bujaya. Oh enggak juga ya. Kalau saya melihatnya, di software house juga, itu kan ada tim proyek. Di proyek ini ada PM. Ada PM, ada desainer. Ini Mbak Rara udah hafal luar kepala kalau tim proyek. Ada analis, kita bisa bilang itu cross-functional tim juga. Dalam kaitannya pengalaman kami, di perusahaan saat ini, gimana sih tugasnya engineering manager? Kita kan enggak bisa kerja sendiri ya, kecuali teman-teman super jago. bisa coding, bisa testing, bisa tahu fitur apa, customer-nya mau ngapain, bisa desain juga. Di dunia startup, yang timnya mungkin, tim engineering-nya mungkin ratusan, kita harus bekerja sama. Nah sekarang, gimana caranya? Apa nih yang mau kita kerjain? sehingga tahu engineering manager ini salah satu tugasnya apa. Nah sebenarnya Mbak engineering manager itu akan banyak bekerjasama dengan tim produk, tim bisnis, dan tim, ini mungkin karena di perusahaan saya sekarang, membedakan yang namanya produk engineering dan test engineering. Nah, jadi tugas dari engineering manager memastikan para engineering-nya itu bisa sejalan dengan kemauannya produk, dengan kemauannya testing, dengan kemauannya bisnis. Tanpa mengurangi apa-apa yang diamanakan juga. Karena sejatinya, tetap saja kita bertanggung jawab ke fungsi kita masing-masing. Sebagai contoh, saya reporting-nya itu ke head of engineering. Product manager, product management, itu bertanggung jawabnya ke head of product. Jadi, product management sesungguhnya product manager nggak bisa ngasih instruksi juga ke IM-nya. Dan tidak bisa ngasih instruksi juga ke engineer-nya. Karena engineer-nya reporting-nya ke IM. Nah, ini yang menarik. Jadi, untuk kita mengerjakan fitur, product manager harus meng-influence engineering manager agar engineering manager-nya buy-in, percaya, what, apa. Apa yang dikerjakan, ini memang dibutuhkan customer. Sehingga kita bisa tentukan how-nya. Nah, ini sih cara saya mudahnya melihat. Gimana sih pembagiannya ini, mas, ini ada product manager, ada tester, ada para bos-bos. simpelnya gini lah, kalau kita bekerja di perusahaan besar atau di startup board yang kecil juga, sebenarnya why-nya ini kan ditentukan oleh customer. Cuman, untuk tahu customer mana yang mau kita incer, customer ini maksudnya, misalkan saya jualan baso nih, saya jualan baso khusus untuk anak-anak, berarti nanti saya dapat order dari atasan saya, nanti bikin basonya yang manis. Tapi kalau saya customer-nya adalah yang segmen yang orang tua, mungkin sudah diabetes pula, jangan kasih baso yang manis-manis. Jadi, why-nya ini memang dari customer, alternately, tapi difokuskan lagi itu biasanya dari jajaran senior leadership. Nah, dari why ini turun ke what-nya. Apa? Setelah kita tahu kita mau nembak customer si tukang baso tadi adalah anak-anak, berarti baso manis. Langsung didefinisikan. Baso manis itu yang gulanya satu kilogram, dagingnya seratus gram, dan sebagainya. Lalu, habis itu order nih, bro, ayo kita bikin. Baksonya begini speknya. Nah, kalau di kita sekarang, how-nya itu ultimately ada di team engineering. How-nya ini maksudnya gini, kalau lo minta baksonya kayak gitu, berarti dua minggu, bro. Gagak bisa seminggu. Kenapa? Harus bisa cepat dong. Customer minta cepat. Cepat, murah, bagus, pilih dua. Nah, gak bisa ya. Mau cepat dan murah pasti gak bagus. Kalau mau cepat dan bagus, ya muahal. Muahal itu artinya cost-nya besar. Jadi, permainan inilah yang selalu kita kerjakan di tim kami. Setelah kita tentukan apa yang mau dikerjakan, how-nya ini ultimately ada di team engineer. Nah, apa yang dimaksud dengan minimum viable engineering manager? Jangan ditiru, teman-teman. Tapi saya mengalaminya, ketika saya baru masuk ke perusahaan yang jauh lebih besar dari perusahaan tempat saya bekerja, jadi waktu di perusahaan yang saya dirikan tadi ya, itu kan engineering-nya, engineering-nya maksimal 30 tuh. Ya, paling saya mimpin, ya paling berapa tim lah gitu ya. Ya, simple gitu ya, maksudnya, udah kenal dan yang lain. dan mereka juga tahu, oh saya yang mendirikan, jadi hormat-hormat aja gitu. Tapi begitu masuk perusahaan yang sekarang, begitu masuk kan, engineering-nya udah banyak nih, ada ratusan. Terus saya orang baru gitu kan, ini siapa nih orang baru gitu? Siapa nih tiba-tiba jadi manager kita? Apalagi engineer. Engineer ini saya bisa bilang alpha gitu ya, kalau dia nggak, manajernya nggak ngerti teknis, bukan berarti harus jago coding, tapi nggak ngerti teknis, gue nggak respect sama dia. Jadi saya was-was, saya cukup was-was, aduh takutnya saya bisa nggak perform nih, gitu ya. Nah, jadi saya selama beberapa waktu menjalankan apa yang saya sebut sebagai minimum viable engineering manager, artinya, saya cuma melakukan dua hal sesuai dengan instruksi. Yang pertama adalah, melakukan performance review. Nah, jadi, setidak-tidaknya, kalau kita baru diangkat jadi manager, dan teman-teman masih beradaptasi, masih pusing, gue ini mesti ngapain, setidak-tidaknya pekerjaan yang wajib teman-teman lakukan adalah melakukan performance review setahun atau dua tahun, itu tergantung nanti dari perusahaan, untuk menilai. Simpel ya, berarti gue setahun sekali atau dua tahun sekali, nilai, tapi nggak juga. Karena kita harus menilai, otomatis kita harus melihat atau mengobservasi pekerjaan dari tim member kita, apa yang dihasilkan, kualitasnya bagus atau nggak, dan sebagainya. Jadi, how to be a minimum viable engineering manager, pertama, melakukan performance review. Selesai. Yang kedua, lakukan apa yang manager kamu suruh. Jadi, karena saya reported ke head of engineering, yaudah saya lakukan. Mas, bikin Excel ini. Siap. Mas, coba hubungi tim ini, pastikan itu fiturnya tidak saling overlap dengan yang kita punya. Siap. Jadi, apa yang manager saya minta, saya kerjain. Nah, selama beberapa minggu, ini cukup bertahan gitu ya. Bisa saya lakukan. Tapi kok, rasanya, aduh, beneran ini begini-begini aja, ini jadi engineering manager, apakah saya sudah sesuai nih dengan apa yang diharapkan dari perusahaan. Dan, di enam bulan setelah saya jadi engineering manager, ngobrol sama teman-teman, masih ada tuh yang ngomong. Saya nggak ngerti sih. Mas Puji ini ngapain sih selain one-on-one sama kami? Ngapain sih sebenarnya gitu? Wah, jadi impostor sidrom nggak ada. Jadi galau lagi. Wah, ini saya kerja nggak sih sebenarnya gitu? Kok ketika one-on-one, ada yang nggak tahu saya kerja gitu. Menurut saya sih saya kerja gitu. Tapi kok menurut dia tidak kerja? Oh ya sudah, saya, oke, gimana nih caranya biar saya nggak jadi MVIM nih ya, nggak jadi minimum viable engineering manager. Saya baca-baca akhirnya di buku-buku tadi tuh saya ketemu jawabannya. Ternyata, ada empat tugas. Ada empat tugas seorang engineering manager. Ternyata banyak. Teman-teman, saya pikir sedikit gitu ya. Ternyata banyak. Ada empat. Dan turunannya juga cukup baik. Nah, yang pertama tadi kita sudah bahas tuh, output sama alignment. Alignment ini artinya tadi ya, menyelaraskan kebutuhan dari bisnis dan produk. Dan outputnya. Tapi ketika kita bicara output dan alignment, itu turunannya adalah di tiap kuarter kita harus planning. Apa yang akan dikerjakan? Butuh berapa banyak? Prioritinya seperti apa? Mana yang duluan gitu? Karena at the end of the day, sumber daya kita kan terbatas. Nggak bisa kita bilang, kerjain semua. Yang mana yang priority? Semuanya priority. Oke. Timnya ada berapa? Ya itu timnya cuma empat orang. Wah, tidak bisa ya seperti itu. Jadi, pasti kita planning, ada constraint gitu ya. Ada keterbatasan. Mau tidak mau seperti itu. Nah, lalu yang pasti juga outputnya, engineer-manager diwajibkan memastikan para engineer-nya mendeliver produk atau feature harus berkualitas. Artinya, kalau ada yang ngebug, kalau ada yang ngebug ini, tim insiden itu nggak nyari engineer-nya siapa gitu ya. CTO kami tidak mencari engineer-nya siapa. IM-nya mana ini? Ketika ada insiden, misalkan ya, jangan sampai lah ya terjadi. tapi misalkan aja ya, mokat gitu tiba-tiba. Websitenya, halamannya nggak bisa dibuka. Itu yang dicari. Ini si Puja mana ini si Puja? Oh, dia lagi WFH apa? Dari Bandung gitu. selek, selek, selek gitu ya. HPnya mana? Langsung telfon gitu. Jadi, yang dicari IM, bukan engineer. Nah, engineer-manager juga jangan langsung. Ini kenapa rusak gitu? Oh, dia masih coding gitu. Kok yang nggak bisa? Itu namanya Anda main tai chi namanya. Main, apa ya, lempar ini, sepuji tangan gitu ya. Anda yang bertahun-jawab, tapi akhirnya menyalahkan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah one-on-one meeting. One-on-one meeting ini artinya, harus membangun relationship, membangun para engineer-nya. Bisa di-mute dulu mbak, yang tidak berbicara. Mohon maaf ya, saya bitului. Nah, sorry. Di one-on-one meeting, ini tugas dari seorang engineer-manager adalah menjalin hubungan. Supaya para engineers di timnya itu, kalau kerja itu happy. Wah, happy mah, udah macam-macam lagi turunan ya. Ada yang happy kalau codingannya rapih. Ada yang happy kalau codingannya bagus. Ada yang happy kalau, dia jam lima pulang. Ada juga yang happy kalau dia nggak ngoding. Nah, mungkin banyak. Nah, ini manajernya harus tahu ya. Oh, si orang ini nyari yang penting, gue bisa pulang jam lima, pengen main sama anak. Atau yang penting, saya bisa bantu ibu saya jualan. Saya harus bisa pulang siang, nanti saya balik. Macam-macam. Dan ini, semua informasi ini harus teman-teman kumpulkan. Kalau di kita namanya one-on-one documents gitu. Itu semua pembicaraan, ya, terlisting semua di situ. Lalu yang ketiga, memberikan feedback, memberikan feedback, atau memberikan penilaian tadi ya. Performance review terhadap kinerja dari para engineers-nya. Dan yang terakhir, yang paling penting, adalah mentoring. Nah, mentoring ini makanya ada program ini nih. Salah satunya adalah untuk mementorin secara webinar gitu ya, secara online. Kalau ada teman-teman yang sekarang jadi software engineer, pengen jadi pengen jadi EMs gitu ya, apa aja yang harus dilakukan gitu. Udah dua bulan terakhir, Alhamdulillah saya punya kesempatan untuk membantu dua orang dari squad saya untuk bisa jadi engineering manager di squad yang berbeda. Nah, itu terus terang nih kalau teman-teman tanya, apa nih mas prestasi yang mas paling senang gitu ya selama bekerja di perusahaannya mas. Saya nggak bilang, oh saya udah ngerjain fitur ini, saya udah ngerjain fitur A, ngerjain fitur B, nggak gitu saya. Saya ini, apa sih yang bikin happy? Ada teman-teman lain yang bisa jadi EM juga. Teman-teman yang dari STT Cipasung boleh di-mute dulu nggak ya? Mohon maaf ya. Supaya nggak nyamper. Nah, jadi kalau teman-teman tanya, bagi saya apa nih yang paling membahagiakan ya? Itu ketika ada dua orang yang bisa masuk jadi EM lagi gitu ya. Dan kebetulan ada satu orang yang kebetulan dari kampung saya, dari Pekan Baru, saya happy banget. saya bisa pulang nanti dan bilang ke kampung saya. Sudah ada dua orang dari Pekan Baru yang jadi engineering manager di perusahaan yang sudah IPO ini. Kurang lebih. Seperti itu. oh banyak juga ya kerjaan EM-nya. Nggak masalah, karena kita bisa melakukan delegasi. Ketika kita ngomongin delegasi, teman-teman harus pilih dulu. Mana yang penting, mana yang tidak. Mana yang harus segera, mana yang bisa ditunda. Jadi kalau saya ketemu kerjaan, dia urgent dan important. Penting dan segera saya kerjain sekarang. Kalau dia penting, tapi tidak segera. Penting itu contohnya membuat planning untuk tiga bulan ke depan. Itu penting, tapi ternyata nggak perlu sekarang. Nah itu saya schedule, saya block kalender saya. Supaya nanti bisa dikerjakan, nggak lupa gitu. Seperti itu. Tapi kalau ternyata dia urgent penting, tapi bisa dikerjakan oleh tim saya. Contoh misalkan tiap Jumat itu kita punya laporan mingguan. Nggak tahu nih, teman-teman ada bikin laporan mingguan nggak nih di perusahaannya nih. Kalau di kita ada. Jadi tiap minggu itu report nih, oh si A udah ngerjain apa, si B udah ngerjain apa. Seperti itu. Jadi ya gitu lah ya. Harus bisa delegasi juga. Kemudian, yang terakhir, tidak penting, tidak urgent, jangan dikerjain. Tanya sama yang ngasih kerjaan. Kok lu ngasih kerjaan gue ya ini? Tidak penting dan tidak urgent. Kenapa dikasih? Ya kurang lebih kayak gitu. Dan pastinya, sebagai engineering manager, jangan merasa semuanya arti kerjaan sendiri. Stress pak. Harus bisa memilah dan memilih. memilah dan memilih apa yang mau dikerjakan, dibikin di kalendernya. Oke. Ini agak kontroversial mungkin. Mungkin di perusahaan teman-teman bilang, Mas, kita ini kekeluargaan. Kita ini satu keluarga, jadi kita harus perform dengan baik. Seperti layaknya sebuah keluarga. Mulai 2018 ke atas, saya agak bergeser ya mancet ini. Kenapa? Waktu saya di perusahaan yang lama. Saya anggap para teman-teman ini ya, kalau kita jebutnya kru ya. Gunara benar ya? Masih kru ya jebutnya? Nganggup kan? Ya, nganggup gitu ya. Masih kru ya? Jadi, sampai 2018 saya sudah punya, kayaknya punya tiga angkatan lah kurang lebih ya. Saya sebutnya tiga angkatan, angkatan satu, angkatan dua, angkatan tiga. Sekarang itu udah angkatan ketiga. Angkatan satu, angkatan duanya udah enggak ada. Jadi, kalau kita bicara keluarga, enggak ada tuh keluarga, tinggalin keluarganya ya kan? Yang ada kan, keluarga kan sampai seumur hidup. Gitu loh pengennya. Jadi, saya sudah berubah mindset saya, yang namanya team. Kita ini sport teams. Di bukunya High Output Management by Andy Groove. CEO-nya Intel. We are a sports team. Karena saya sedangnya Juventus ya, Vino Alavin ya, kemarin habis menang, 1-0. Kita champion. Sorry yang Inter ya, mohon maaf ya. We are a football team ya. Hopefully a great one. Jadi, semoga kita team yang baik. Nah, di dalam sports team ini kan semuanya sebenarnya bersaing secara sehat. Walaupun kita sama-sama temen nih, tapi kan nanti ada yang pemain interior, ada yang pemain cadangan, ada yang jadi keeper gitu. Semua punya peran. Jadi ya, we are a sports team. dan harapannya kita adalah performing team gitu ya. Performing team yang bisa deliver impact atau bawa impact ke perusahaan. Seperti itu. Dan ini nanti gaya kepemimpinannya bisa beda-beda. Ada yang engineering manager nanti punya ada yang dia berfungsi sebagai dua-duanya. Dan macam-macam gitu. Jadi ya ini slide tambahan saja. Dan terakhir, ya jadi dengan manager saya emang gak demen mas. Saya udah senior engineer nih. Pokoknya kalau saya gak coding tuh saya demam mas. Oh masnya pengen tetap jadi coder gitu. Ya gak apa-apa. Kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah matang gitu, ya hopefully Radia udah ya. Raya udah menuju ke sana. Ada multiple track ya. Saya bilang multiple track ini artinya jenjang karirnya itu tidak hanya ngomongin, oh gue cuma bisa naik kalau jadi manager. Gak gitu. Jadi ada jalur IC atau individual contributor. Habis senior gue apalagi. Ada, nah seperti saya nih. Habis dari Radia, saya ke perusahaan DKCon tadi, Rite Hailing, saya jadi senior software engineer. Ketika ke perusahaan sekarang, yang Tech Unicorn tadinya udah IPO, saya bukan naik ke atas, tapi pindah ke kanan, ke jalur karir manajemen. Jadi harus memang ngubah mindset ketika ngubah. Kurang lebih seperti itu. Mungkin penutup, itulah. Kurang lebih kuliah pengantar, menjadi minimum engineering. Minimum engineering viable management. Minimum engineering viable management. Seperti apa? Itu ya seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau yang penting lah, cuma bisa dapat gaji, gitu ya, ya udah dilakukan dua hal itu tadi. Apa yang bosnya suruh kerjain, lalu lakukan review, begitu. Tapi kalau enggak ya, mau jadi yang lebih baik lagi, ya itu tadi ya. Ada banyak hal yang lain. Oke, itu hal-hal yang bisa saya sampaikan. kan tadi Mbak Rara sudah sampaikan ada tamu rahasia. Nah, ini kebetulan udah datang tamu rahasianya. Saya aja yang panggil ya, Rara ya. Terima kasih. Bang Salman Subhano. Aduh, thank you banget Pak Salman. Rahasia. Rahasia. Halo semua. Thank you Bang Salman ya. Ini kita lagi ngomong-ngomongin tentang karir di teknologi, Bang. Selain jadi, udah senior itu bisa jadi apa lagi, gitu. Nah, tadi kita udah cerita nih Bang, jadi leader sebagai engineer tuh, gak bisa apa aja. Nah, ini kan saya tahu nih Bang Salman banyak kegiatannya. Banyak coaching juga, ada pemimpin.id, ada komunitas di tech. Mungkin bisa sharing Bang, sedikit kasih inspirasi buat kami di sini. Pengennya tuh gimana sih tentang leadership di Indonesia, gitu, ke depannya. Mau nggak Bang? Sambil kenalan dulu Bang, mungkin ada yang nggak tahu nih Bang. Bang Salman siapa nih? Kita kasih tahu dulu. Ya, oke. Halo, salam kenal semua ya. Saya, ini sekalian ada yang mungkin yang mau chatting-chatting, kalau gini, saya tuh generasi kedua dari Wardah Kosmetik, terus ikut bangun gitu ya, sama Ibu Nur Hayati. Waktu saya masuk, mungkin revenue-nya baru berapa ya? Kira-kira, bentar saya lupa, 20M lah ya setahun gitu ya, terus akhirnya jadi nomor satu di Indonesia. Kalau konteks hari ini, mungkin orang tua saya profesional dari awal gitu ya, dari engineer, tapi di LNG, sampai jadi CEO. Saya beruntung ya, dari awal dapat mentornya langsung orang tua, walaupun mungkin sama-sama nggak sadar itu proses coaching dan mentoring gitu. Ada satu kata-kata yang, saya tuh nggak pernah bisa lupa kayak, bukan kayak ya, kamu tuh mau jadi profesional, apa mau jadi owner katanya? Kalau jadi owner, nggak usah, apa, kalau mau jadi owner fokus sebagai owner, mau jadi profesional, jangan merasa sebagai owner. Nah, waktu itu, saya pilih jalan profesional daripada nganggur, karena perusahaannya kecil banget. Jadi akhirnya, hampir semua orang yang kenal, nggak tahu bahwa saya owner gitu ya. Dan ternyata nasihat itu sangat, sangat berharga ya. Saya jadi sangat dekat sama tim, ngelasain banget, bikin program manajemen trainee gitu, coaching mentoringnya. Jadi, hanya dengan nasihat yang segitu sederhana. Pada dasarnya sih, Paragon bisa jadi, Paragon tuh Wardah, Makeover, Bisa jadi nomor satu di Indonesia, itu benar-benar karena timnya gitu. Nah, di sini, di depan saya ini, bagus banget nih. Kalau di kami, nyebutnya jalur spesialis dan jalur generalis. Gitu ya, jalur spesialis tuh, kalau di IT ada UIUX, di kita ada produk innovation, ada bagian brand development, tapi ada juga brand operation gitu. Jadi, masing-masing punya seninya sendiri-sendiri, dan, macam-macam gitu ya, apa, perjalanannya. Gitu kurang lebih, perkenalan, mudah-mudahan bisa memicu. Tapi, lebih memicu lagi, kalau satu pertanyaan sederhana nih, Mas Puja nih, teman-teman itu kan, ikut acara gini, gak cuma sekali, bener gak? Nah, teman-teman datang ke sini, untuk apa sih? Waduh, berat nih, berat nih. Ini, Bang Salman tanyain juga nih, waktu kita ketemu pertama kali itu ya. Kamu, apa ini, Ja, ketemu hari ini ya? Bingung saya. Ada yang mau jawab gak? Kita diskusi aja, nyantai kali ya, karena menemukan juga kuliah ya. Iya, ada dosen tamunya nih, ada dosen tamunya nih, ada Bang Salman. Dosen tamunya. Saya anggap aja, hostnya aja lah di sini ya, Bang Barang. Gimana? Atau kalau yang malu-malu, boleh di-chat juga. Boleh pakai chat, boleh ini ya. Saya coba cari yang nyambung-nyambung ya, karena secara agile nih, belajar agile dari startup nih. Cari gambar-gambar yang nyambung. Jadi sebetulnya, waktu pertama kali itu, saya pindah-pindah ya, dari elektro, terus ke marketing, terus HRD nyoba sendiri, rekrutmen sendiri gitu. Dan ternyata asik juga gitu. Dan yang penting teman-teman tuh nyobain. Nah, kalau saya reflect semua yang saya bisa itu, yang bawa saya, ya ada di posisi ini jadi CEO tuh, karena nyobain semua. Nah, saya juga reflect tadi yang Mas Puja cerita gitu ya, kayak udah rubah track dari jalur generalis ke jalur teknis itu, memang begitu. Mau gue tuh langsung-langsung tanya-jawab, boleh izin satu gambar sederhana aja nggak nih? Boleh Bang. Ini dari, dari mentornya teman kita nih, dari mentornya Bang Zaki, Pak Hasnul Suhaimi. Jadi kan tadi juga ada yang nanya kan, performance review itu gimana sih caranya gitu ya. Jadi sebetulnya, ada bagusnya kita, ini saya belum bisa share nih. Post Disable Persisi Plan. Bentar Mas, saya stop. Siap, siap. Oke, sudah. Hajar, hajar. Nah, jadi, ini ngasih perspektif gitu ya, anggap aja kita ada di satu bagian gitu kan, kalau kita IT kan, kita sebenarnya golongannya operasi nih. Asis, favorit, Pak Hasnul tuh selalu bisa menyederhanakan sesuatu yang, tadinya terkesan rumit jadi sederhana. Ini kebetulan screenshot, Meet Sparagon Family ya, ini adalah Pak Harman, founders-foundersnya. Nah, jadi, kalau teman-teman tanya performance review, itu adanya di bagian people management di organization. Sementara membuat teman-teman selalu semangat, punya mimpi, habis itu itu ada di bagian culture. Terus, kalau misalnya bagian komersial atau bisnis, di IT tuh ada yang industry, ada yang market research kan. Nah, kalau yang di finance, finance-nya memang terbagi dua ya, mau invest di mana, dan profit making. Jadi, untuk, dengan barang yang sama, untung lebih banyak. sementara di operasi Excel ada yang ngerancang proses dan desain. Jadi, maksud saya, makin menggambarkan kalau teman-teman kan udah besar dengan, wah, hacker, hipster, hustler gitu ya. Jadi, kalau hipster tuh adanya di sekitar sini, misalnya. Nah, maksud saya itu adalah, ini mengajak teman-teman untuk terbang lebih tinggi gitu. kayak, oh, ternyata ini loh yang di ajarkan gitu ya. Ini loh yang namanya konsep manajemen dan bisnis secara sederhana. Saya yakin teman-teman juga banyak yang lebih detail. Tapi, yang menarik dari Pak Hazul cerita tuh gini, kalau kita jadi co-founder tuh seolah-olah kita itu di-develop dari atas ke bawah gitu. Berpikir sebagai ketua unit bisnis terus ke sini. Tapi kalau kita masuk di perusahaan besar, kita di-develop seperti spiral dari sini ke sini gitu. Nah, kalau teman-teman untuk mendapatkan bisnis ekumen yang lengkap, teman-teman harus bangun relationship dengan banyak orang di korporat gitu. Kayak misalnya ngebangun culture, jangan sungkan-sungkan nyolek HR yang paling people. Tapi kalau misalnya pengen bergerak efisien, hubungi dengan teknologi development. Kalau men-business, jangan sungkan-sungkan celek finance. Itu sih sering-sering. Mudah-mudahan sama Michu banyak diskusi, terus mudah-mudahan nyambung sama persentase yang tadi pagi. Eh, tadi pagi, tadi siang. Jadi kan kadang-kadang kalau desain thinking harus jalan bareng gitu ya. Kadang-kadang desain thinking itu kalau teman-teman belum dapat semua itu memang susah gitu ya, karena perlu full commitment dari semua orang. Mudah-mudahan sih justru yang dari IT ini membawa budaya desain thinking nih ke industri, karena itu sangat dibutuhin ya. Jadi, mudah-mudahan kalau teman-teman yang alumni-alumni seminar-seminar gini juga ketika jadi produk manager, engineer, karena dia ada di kelompok scrum itu, dia langsung dengar suaranya finance saat itu juga. Nah, kalau teman-teman bisa bawa hal itu, saya sih berani lumayan jamin bahwa teman-teman akan kompetitif di market dunia kerja gitu. Karena teman-teman punya, kalau kita yang jadul-jadul ini ngomongin bisnis ekumen yang bagus. Gak tahu masih sama kayaknya namanya ya. Tapi kalau bahasa sekarang tuh sense making-nya bagus, bisnis skill-nya bagus tuh, kalau teman-teman bisa aware dan terkoneksi gitu ya dengan banyak orang di tempat teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau CEO ketemu gitu kayak terakhir kali makan siang sama divisi lain kapan gitu. Gitu aja ngerti tes leadership. Terus ngomongin apa? Kalau ada yang bilang, Pak, saya ngomong sama orang finance, Pak. Jadi ngerti gambar besar perusahaan, oh ini lidernya gitu. Simple. Karena seorang pimpinan kan harus cepat ngambil keputusan kan. Terus dilihat jenuin apa enggak, kamu ke kantor deh gitu. Terus diajak jalan. Saya sering dibilang kayak, Mas Alman kok bisa sih nentuin siapa yang bakal megang bisnis? Kerasa katanya. Udah beribu-ibu jam ketemu orang, jadi bisa ngerasain. Oh dia bener-bener mikirin orang gitu. Tanya beberapa key question, dapat on point, yuk, kayaknya kamu ngerti bisnis, kita validasi. Bener real atau belum? Kalau udah real, langsung kasih kepercayaan. Bisnis kayak kaf gitu ya, gede, udah lumayan ratusan miliar gitu, kita kasih ke anak yang baru 6 bulan kerja misalnya. Nah kayak gitu ya. Mudah-mudahan, bakal kasih perspektif baru gitu. Di Hasanah, ekosistem super keren ini. Thank you, thank you. Thank you, Bang Salman. Ini sambil kita cek-cek pertanyaan ya. Saya fans MU. Kita lewat. Saya baca aja ya, biar cepat ya. Boleh, boleh. Untuk melakukan program ini, bagaimana ya caranya? Karena para engineer kerja di dalam squad di mana kita sebagai manager tidak teribat langsung. Nah, tadi di nomor tiga ya, tugas engineering manager kan melakukan one-on-one nih. One-on-one itu baiknya sebulan sekali boleh, dua minggu sekali boleh, seminggu sekali terlalu sering. Sebulan sekali aja, kita tanya dia ngerjain apa, kalau pas lagi ngobrol itu dia ngerjain apa, kita cek kodenya. Makanya engineering manager ini agak unik gitu. Karena kita harus bisa ngecek kodenya gitu. Saya nggak bilang saya masih jago koding ya, tapi ketika ngelak kode itu, kira-kira masih kebayang lah, kode yang benar, yang gimana, kode yang masih bisa diperbaiki gitu. Atau juga, makanya menjawab ke nomor dua dari Mas Yoga, masih ikut koding nggak? Nggak, Mas. Ikut koding saya, udah lama saya nggak koding. Day-to-daynya gimana? Nah ini, makanya engineering manager itu juga harus ikut di setiap kegiatan, ritual. Jadi kalau kita bicara squad di perusahaan yang sekarang, ada yang namanya perencanaan dua minggu sekali, apa yang mau dikerjakan. Lalu setiap harinya, kita ada setengah jam meeting untuk check-in. Udah ngerjain apa, ada isu apa, bloker apa. Nah itu, saya nggak ngomong di situ, tapi dengerin aja, oh si A, kok ngerjain fitur ini, login udah empat hari, nggak nggak kelar-kelar gitu kan. Nah jangan-jangan, butuh bantuan, dan lain-lain. Kadang, nah ini nih, saya nggak tahu apakah memang hanya di tempat saya aja, atau mungkin tempatan juga. Nah ada beberapa orang itu yang malu, takut, ngerasa, nggak perform, jadi nggak bilang, ada bloker, ada isu. Padahal Pak bilang aja, nggak, no problem gitu. Justru kalau dia cerita, eh ada isu, mas di sini saya nggak tahu. Caranya pasti dibantuin. Kan kita kan satu tim ya, tadi saya bilang ya, football team, mana ada keeper lagi pingsan, biarin tergeletak gitu kan. Sama timnya, pasti dibantuin, dicariin. Nah jadi memang engineering manager harus ikut, gitu, di ritual-ritual tadi ya. Terus apakah PM dan developer bisa mengambil keputusan tanpa persetujuan IM? Kita baru rancang ini di Q4 ya. Bisa. Tapi yang seperti apa? Kalau adalah dia technical decision, any features, on call rotation, dan sebagainya, hanya akan berdampak pada squad kami saja, tidak ada dampak lah ya. Hajar bleh. Saya kasih, saya restui Anda mengambil keputusan gitu, nggak usah tanya-tanya saya gitu. Itu Anda sekarang, baru mulai di Q4 ini. Kalau sebelumnya memang approval-approval, akhirnya jadi engineering manager jadi bottleneck. PM, bisa ngambil keputusan, bisa kalau terkait what, tapi kalau terkait how, saya tidak restui kamu. How itu adanya di engineering. How itu maksudnya gini, mas saya disuruh launching besok mas. Mas, berapa? Deadline. Oke, jadi gimana mas? Unit testnya nggak usah. Raiso. Raiso. Raisa aja. Jadi Raiso, nggak bisa. Nggak bisa. How itu adanya di engineers. Ya, bohong maaf. Product, what? How gitu. Ya, kalaupun itu dari engineering manager, yaudah ini aja. Apa namanya? Launching aja ya, tapi harus ada ini ya, kesadaran ya, bahwa Anda meloncik ini dengan meninggalkan yang namanya hutang technical, atau yang disebut technical debt. Yang namanya hutang, ada ribanya, harus dibayar di kemudian hari. Jadi, ngeri banget itu technical debt. Ngeri banget gitu, hati-hati harus dibayar. Ya begitu, jadi balik lagi tadi, why-nya ada di customer, yang diwakilkan oleh para senior leadership. kemudian, what yang ada di product, dan how-nya ada di engineering. Jadi, kita bagi-bagi tugas lah. Bang Salman, udah jadi CEO nih, kalau dia juga yang harus mantengin pabriknya, yang di, mana bang? Bang Salman gitu kan. Nanti harus mengurusin marketing juga ya. Kan ada timnya ya Bang ya, ada CFO-nya. Lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Rara mungkin boleh dibacain nih, Rah. Tadi Bang Salman sempat nanya, Rah, ini datang hari ini, itu mau ngapain tuh? Ada teman-teman yang udah menjawab, mungkin boleh Rara yang bacain, Rah. Dari siapa? Nah, ini coach banget nih. Gue pengen jadi Amazaki gitu dong. Nah, satu lagi nih, sebelum jadi disitu, emang yang datang disini itu siapa sih? Nah, ini coach banget nih Mas Pija. Jadi, karena saya nggak ngerti engineering, saya rusilin aja. Nah, misalnya, setiap acara kayak gini, yang paling penting tuh gini, hari ini yang gue banget tuh apa? Pertanyaannya sederhana, tapi sudah jawabannya. Nah, habis itu Mas Pija lagi. Diulang pertanyaannya gimana, Bang? Sesi hari ini yang gue banget, yang unik. Jadi, jangan yang biasa-biasa aja. Oh, bagus, biasa. Kita nggak terima. Hari ini yang gue banget apa dalam satu kata. Nah, itu seru. Coba dibaca ya. Ini ada yang. Saya ingin tahu ilmu tentang memanage engineer. Saya itu day-to-day-nya, koordinasi dengan para engineer sebagai project manager. Oke. Mas Ade. Mas Ade bukannya dulu engineer juga, Mas Ade. Oke, lalu dari Mas Vicky ya. Saya termasuk antusias terhadap edukasi, khususnya teman-teman yang baru mau terjun. Oke, jadi datang ini, mau nanya ke Bang Salman, tipe educator yang bang. Kok bang? Ini yang baik kali, Mas Vicky. Apakah sense of empathy? Ini bang, coba bang. Bang Salman, yang Mas Vicky ini. Dia nanya nih ke Bang Salman. Tipe educator. Kalau saya terakhir ya. Salah satu saya yang mendukung Mas Puja ini, karena dia vulnerable ya. Karena dia terbuka. Saya itu barusan belajar. Jadi adalah orang yang membuka diri, sebesar-besarnya buat orang belajar dari dia. Mau dia cerita tentang kesulitannya, kekurangannya. seorang yang mau cerita tentang it's okay, not to be okay, itu ternyata paling gampang. Yang bagian itu. Oh, gitu. Iya, Bang. Lalu, Bang. Yang lain, Bang. Gak, maksud saya gini. Saya barusan pulang dari, menurut saya salah satu training paling bagus. Mungkin gak ada yang istimewa, tapi dia membiarkan dirinya untuk semua orang belajar sebanyak-banyaknya dari dia. Gitu aja. Mau ketawa-ketawa bareng, lucu-lucu bareng. Itu menurut saya guru sejati. Dan dia harus jadi dirinya sendiri. Kan susah. Kan apa yang mau diajarin kalau jadi orang lainnya gak? Betul. Gak tahu. Jangan, Bang. Yang bagian itu, Bang. Saya gak ngomong, ya terbanyak sih. Masih udah gareh. Tenang, tenang. Rahasia kita tuh amat. Iya. Lanjut lagi nih, pernyataan. Lanjut banget hari ini, belum ada. Itu bagus loh. Belum ada itu sesuatu yang sangat jenuhin. Kita bisa merasakan waktu jawab belum ada itu kayak apa gitu loh. Beneran kayak, bagus gitu kan. Keren gitu. Itu lulus dari itu, gak asik. Kita banyak bisa belajar dari satu kata yang sederhana gitu kan. Gak ada tuh, Bang. Tanggung jawab tuh, kata Mas Adik. Satu kata yang gue bilang. Iya. Bagus kan. Tuh, tanggung jawab gitu kan. Mungkin denger ada yang bikin sekolah. Apapun, apapun rasanya, yang paling kita itu, yang paling penting sih. Cuman itu aja sih. Karena gak ngeteng jendering. Gak, gak, gak. Karena itu itu esensial banget sih. Kadang-kadang kita lupa check in gitu. Hari ini gue mau ngapain, keluar mau ngapain. Tapi yang paling kita suka lupa itu bagaimana nih semua terkoneksi sama diri kita. Kita bakal jadi apa, jadi siapa gitu. Ternyata kan bisa expanding kan. Bisa jadi mentor, bisa jadi guru, bisa jadi volunteer, bisa jadi associate, bisa cross jabatan, bisa kenalan sebanyak mungkin sama orang di sini. Tapi yang penting itu tadi ya, yang saya banget itu apa sih sebetulnya gitu. Siap, siap, siap. Boleh masih jawab teman-teman yang masih mau menjawab? Yang gue bantang. Dijawab aja di situ. Ini ada pertanyaan. Ada satu pertanyaan lagi Pak Punjan. Yang mana itu? Oh ya Farhan ya? Iya. Puntan, izin bertanya. Perbedaan engineering manager dengan head of engineering serta CTO kalau begitu gimana Mas? Bedanya itu ini Mas, hirarki aja. Jadi kalau manager itu sebaiknya satu banding empat sampai delapan. Kalau dia menghandle lebih dari delapan, itu dia stress nanti biasanya. Pusing gitu. Waktunya habis untuk meeting. Jadi kalau nanti udah ada 20 orang, artinya kan ada butuh 2 orang engineering manager. Nah, siapa nih yang memanage engineering manager ini? Yaitu head of engineering. Nah, nanti kalau timnya besar kayak perusahaan yang sekarang, ada 600 orang engineers ya. Head engineering itu memanage 60 orang. Sebagai contoh di tempat saya, saya yang leading manager. Kami ada berempat mereport ke satu head engineering. seperti itu. Nah, itu engineeringnya sendiri ada berapa lagi? Nanti reportingnya ke VP engineering. Nah, dan seterusnya. Itu hanya masalah hirarki aja, Mas Marhat. Makanya waktu di perusahaan yang dulu, perusahaan yang dulu, itu nggak ada. Di Radial Labs gitu ya, Rakyat, kalau ingat terharap. Nggak ada tuh engineering manager gitu ya. Siti Owe langsung. Ngapain putu engineering manager gitu ya? Baru cuman sedikit gitu ya. Delapan orang. Makan aja cukup satu meja. Kalau sekarang alhamdulillah udah sempit ya, Rakyat. Merti udah berkembang. Siapa yang menentukan teknologi stack? Nah, ini yang menarik. Ini macem-macem ya. Tapi kalau di tempat saya sekarang, kalau di Radia dulu, demokrasi terpimpin. Maksudnya, boleh mengusulkan, tapi kalau menurut saya tidak bagus, tidak jadi gitu. Tapi waktu di sini sekarang, kayaknya lebih demokrasi semua orang berhak mengajukan ide. Boleh. Jadi siapapun boleh mengajukan ide tentang paket logi A, B, C. Asal, sesuai. Keunggulannya apa, kekurangannya apa. Seperti itu. Itu Rara. Ada lagi enggak pertanyaan pak. Itu hari ini yang saya banget. Pengetahuan. Wih, mantap. Mantap tuh bang. Ada yang bilang hari ini yang bang, yang dia banget pengetahuan bang. Langkah tips yang paling efisien untuk menuju ke suksesan. Nah, ini bang Salman lah yang bisa jawab di kan. Sudah sukses kan. Sudah maragun kalau saya. Langkah tips menuju sen. Gak ada. Gak ada praktik. Tapi ini penting sih, kayak kemarin kan gimana caranya ini semua gitu ya. Akhirnya kan saya pilah-pilah ya. Mana yang akhirnya membawa saya ke sini atau enggak. Ternyata yang saya tahu itu paling cuma 30%. Tapi kalau yang saya kerjain, beda. Jadi akhirnya saya bisa ngebedain eh yang benar-benar ngaruh itu yang saya kerjain. Habis seminar dimaknain, dirasa-rasain itu the magic happen when you do. Jadi salah satunya adalah dengan membayangkan, melihat jawaban orang lain gitu. Terus reflect. Itu kan perlu action ya. Jadi kayak 2 jam ini jadi meaningful banget. Nah, jadi tipsnya tuh kumpulin makna sebanyak-banyaknya. Kan kalau agile leadership gitu ya. Banyak informasi, meaningful, tapi dikerjain. Gitu. Artinya jangan dicatat-catat aja terus bang ya. Tapi dibiarin aja di buku gitu. Kagak dikerjain gitu bang ya. Dicatat masih mending karena ada yang enggak nyatat. Tapi diposterin, dikerjain, dibahas gitu. Diposting ke temen itu udah kayak 50% lah. Tapi nanti tambah lagi. Terus besok yang bakal dikerjain berbeda apa? Misalnya gitu. Jadi mungkin enggak dikerjain, tapi membuat saya menjalani. Besok tuh at least beda. Karena ada sesuatu hari ini yang saya dapet gitu. Saya lihat, saya rasakan. Ya, ini kalau mengingat nih bang kan. Kalau Bang Salaman ingat nih, ide-nya Akademi ini kan 3 tahun lalu bang ya. Ingat enggak bang? Kayak Bang Salaman bikin sekolah coding. Baru kejadiannya kan 3 tahun kemudian nih bang. Jadi, ya gimana ya? Mungkin ya ini mungkin ada Jadi saksi sejarah ya. Amin. Maksudnya ada kontraversial kalau ditanya cara efisien gitu ya. Tahu juga ya teman-teman ya. Apalagi kalau... Kalau efektif, ya yang kayak seven habits itu pikirin orang lain dulu win-win kan makanya seven habits of highly effective people gitu. Kalau efisien tuh ya berarti tinggalin yang enggak perlu ya. Kan efisien jadinya kan? Betul-betul. Oh iya, pertanyaannya efisien ya bang. Saya kira tadi cara cepat. Kalau cara cepat enggak ada jawabannya. Yang ada cara cara lama untuk sukses ada jawabannya. Kalau cara cepat enggak tahu. Tapi kalau cara efisien ya tadi ya. Bang Salman udah udah bantu jawab. Yang tidak perlu tuh gimana bang identifikasinya bang? Ini enggak perlu nih. Itu kan ada tuh misalnya enggak perlu. Nah makanya itu gunanya teman. Kadang-kadang teman bilang kalau gue perhatiin sebenarnya enggak perlu gini nih. Jadi perbanyak teman nih bang ya. Teman yang positif lah kurang lebih banyak. Jadi ini dalam ya. Teman itu harus jadi cermin diri kita. Jadi kayak coba aja nih. Pasti lucu deh. Kayak lihat-lihatan sama teman. Apa sih yang kita lihat dari satu sama lain gitu. Sebenarnya paling bagus tuh teman tuh kayak bisa beri cermin. Jadi kita bisa nanya eh menurut lo gue on the right track enggak gitu. Kalau teman hidup boleh enggak? Oh Pak harus dong. Teman. Anak kalau udah umur 10 katanya udah bisa diajak ngobrol gitu. Oke. Murara dalam rangka Bang Saman ini kebetulan kami lagi mencoba tepat waktu begitu bang acara kuliah kami sehari ini sampai jam 6 sudah berlebih satu menit. Mungkin sebelum kita tutup ya terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mungkin satu dua patah kalimat untuk menutup hari ini bang. Saya tuh karena saya reflect ada di posisi teman-teman gitu ini anggapnya teman duduk saya dulu juga enggak nanya sih tapi saya kepikiran terus apa yang saya dapat hari ini gitu. Jadi tadi mikirin pun juga kadang-kadang kita enggak mikirin loh sampai berhari-hari apa yang kita dengar jadi benar perlu tenang mikir terus kontemplasi ya karena kan kerjaan banyak banget ya kayak seminggu terakhir terus tiba-tiba ketemu Mas Pujak ketemu saya ada acara ini terus ditanya kayak gini maklanya apa sih gitu itu aja teman-teman yang tahu jawabannya terima kasih teman-teman sudah datang di kuliah kami sehari ini mohon maaf hanya sejam ya karena cuma satu SKS begitu terima kasih untuk Edria jadi Edria ini yang sumber inspirasi waktu itu dia WhatsApp jadi Engineering Manager di Startup Unicorn gimana gitu terus setelahnya terus saya ngobrol sama teman saya lain di Startup Bandung namanya Mbak Niki oh pengen dong ini mentoring-mentoring daripada cuma dua orang yang di mentoring kan sekalian aja kita buka jadi kelas gitu lalu lumayan banyak yang datang berarti bisa di bisnis ini gimana Raku gimana Raku thank you udah datang sekolah kamis dari Akademi Akademi adalah sebuah bimbel pemrograman dari Radial Labs ditunggu saja kelanjutannya Akademi mengapain thank you banget saya kembalikan ke Rara sebagai MC oke terima kasih Pak Puja Pak Salman atas materinya atas tips-tipsnya yang udah diberikan kalau boleh saya simpulkan tadi untuk jadi IM yang pertama kita harus tahu apa yang dikerjakan kemudian keluarannya apa kemudian kita harus ngelakuin one-on-one meeting kemudian kita juga perlu untuk mengandalkan kegiatan performance review ngasih feedback ke anggota timnya kemudian kalau misalkan ada feedbacknya perlu ada juga kegiatan training kemudian karir planningnya untuk anggota timnya kayak gimana lalu tadi ada satu itu ya satu penyampaian yang dari Pak Salman yang saya suka untuk jadi leader itu perlu untuk membangun relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu biar lebih memahami bisnis apa yang akan dikembangkan nantinya mungkin untuk kegiatan kuliah kamis hari ini seperti itu udah maghrib juga disini semoga nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain dan diharapkan mungkin juga bisa lebih ramai lagi pesertanya terima kasih semuanya selamat malam terima kasih sampai jumpa di kuliah kamis berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beri kemahal 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 beri kemahal